Petani Kalteng gelar aksi bakar buah sawit Petani menggelar aksi bakar buah kelapa sawit di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah karena anjroknya harga tandan buah segar TBS Ketua Bidang Organisasi dan Kanggotaan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Kalteng, Gusto Adrianus mengatakan aksi bakar buah sawit sebagai bentuk keprihatinan petani sawit Kami sengaja bakar TBS sawit karena tidak bisa dijual Kalau dijual kami mengalami kerugian karena harga TBS saat ini sedang tidak bagus Anjrok, ujar dilansir Antara, Rabu 15 Juni 2022 Tadinya petani kelapa sawit sangat senang dengan kebijakan dibuka kembali keran ekspor CPO oleh pemerintah pusat Mereka berharap harga jual TBS sawit naik Namun kenyataannya sejak ekspor dibuka, harga kelapa sawit malah merosot hingga membuat petani sulit membeli pupuk untuk kebun kelapa sawitnya Ternyata di buka ekspor itu ada berbagai aturan tambahannya dan hal tersebut dibebankan ke harga TBS sawit Sehingga dengan persoalan itu petani sawit yang kena getahnya terang dia Di sisi lain, sambung gusto Harga pupuk untuk perkebunan kelapa sawit naik signifikan yakni hingga 300% Dengan kondisi ini, petani kelapa sawit menjerit apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani oleh pemerintah pusat Kami membakar TBS sawit kami ini dengan tujuan untuk menjadikan kompos Daripada dijual, kami malah rugi Ditambah harga TBS sawit saat ini berada di level 800 hingga 1000 per kilogram Sedangkan harga normal kemarin di kisaran 3000 rupiah Jelasnya Dalam aksinya Gusto menuturkan belasan anggota APK Sindokal Teng meminta perhatian Presiden Joko Widodo merespon persoalan yang mereka sampaikan Jika ada oknum-oknum di bawah pimpinan Joko Widodo melakukan hal-hal tidak sesuai ia menilai sudah sepatutnya agar segera dicopot dan diganti baik itu dari kementerian atau instansi terkait lainnya agar persoalan ini selesai tegasnya Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keunggotaan APK Sindokal Teng Hatir Sata Tarigan menyebut sebetulnya harga CPO sedang menjulang tinggi Di Malaysia saat ini harga CPO dibanderol 5.300 per kilogram Namun di Indonesia hanya justru 1.800 rupiah per kilogram Demikian info kali ini terima kasih Terima kasih.